Halo guys, kembali bersama saya di channel Aluinski Cell Kita kedatangan HP dengan tipe OPPO A53 Dengan kondisi layar LCD-nya pecah akibat jatuh dari user Dan user minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama, kita akan mengeluarkan slot SIM card-nya Kita mengeluarkan slot SIM card-nya Oke, kemudian kita akan menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem Dari cover belakang dari OPPO A53 ini guys Selanjutnya, kita akan mencoba mengangkat Dengan menggunakan congkel LCD Kita mencoba untuk membuka atau angkat Cover belakang dari OPPO A53 ini guys Ya, ini dia guys sedang proses pembukaan cover Atau melepaskan cover dari OPPO A53 Oke, selanjutnya kita akan membuka satu persatu baunya guys Untuk membuka casing dari OPPO A53 Ya, kemudian kita akan buka casing dari OPPO A53 ini guys Ya, ini dia guys sedang dibuka casing dari OPPO A53 Ya, ini dia sudah terbuka Oke, kemudian kita akan coba melepaskan beberapa soket Baik soket finger pin, soket baterai dan juga soket dari fleksibel LCD Oke, ini dia guys sudah lepas Oke, kita langsung angkat baterainya saja Ini dia baterainya sudah lepas Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bantuan blower lagi guys Untuk melelehkan lem LCD Oke, ini dia guys Dan kemudian kita akan mencoba membuka LCD dengan cara menekan di lubang fleksibel LCD pelan-pelan Sambil mencari celah yang bagus dan langsung saja dicongkel Dengan menggunakan congkel LCD Ya, ini dia guys Oke Ya, ini dia guys Dan ternyata LCD-nya sudah bisa dibuka atau dilepaskan dari frame OPPO A53 Oke guys, sudah bisa dibuka ya Oke Selanjutnya kita akan menggunakan O-Bank Minus Untuk melepaskan atau membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat Oke, setelah lem sudah dibersihkan Dan langsung saja kita ambil LCD baru Oke, ini dia LCD baru Oke, kita mencoba melepaskan beberapa stiker Dan juga kertas yang masih Oripabrikan ya Ya, kita lepaskan Ya, ada di soket lagi Ya, dilepaskan saja Oke Kemudian kita rapikan fleksibel dari soket LCD Dan kita sisipkan LCD-nya terlebih dahulu guys Dan selanjutnya kita akan melakukan pengeleman Ya, ini dia lem LCD Saya pasang di frame OPPO A53 Ya, ini dia guys Sudah dipasang lem ya Oke Setelah lem dipasang Dan langsung saja Dipasang LCD baru Pada frame OPPO A53 Ya, sambil di erat-erat ya Supaya presisi dan Menyatu dengan frame Oke Dan langsung saja kita ikat pakai karet gelang ya Ya, diikat satu persatu Dengan karet gelang Tujuannya untuk Menyatukan LCD dan frame Oke Kita akan menunggu Kurang lebih sekitar 15 menit ya Untuk menunggu Pengeringan lem LCD pada Frame dan LCD Dan langsung saja video ini Saya skip saja guys Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang Oke Setelah 15 menit kita menunggu Untuk pengeringan lem LCD Dan langsung saja kita lepaskan lagi Karet satu persatu Oke Ini dia guys Sudah dilepaskan karetnya Dan langsung saja dipasang Socket Flexible dari LCD dan juga Socket Flexible dari penghubung Papan charger Atau Cas Dan langsung saja kita Merangkai Atau Memberikan baterainya Ya Kita coba pasang baterainya Dan Langsung saja dipasang Socket baterainya juga guys Dan Sambil kita Tekan tombol Power Dan Ternyata guys Ada Tulisan OPPO Ya Logo OPPO maksud saya Oke Selanjutnya Kita pasang Fingerprint Oke Ini dia guys Dipasang Fingerprint Dipasang Socket Fingerprint ya Oke Kemudian kita akan mencoba Memasang casing dari OPPO A53 ini guys Iya ini dia guys OPPO A53 Dipasang casingnya Iya Oke Sambil dirapikan Selanjutnya Kita akan Memasang Bau Casing dari OPPO A53 ini Satu persatu guys Iya Dipasang Satu persatu Oke Setelah dipasang Satu persatu Bobnya Dan Tinggal Pemasangan Cover belakang dari OPPO A53 ini Dan kita akan menggunakan Bantuan lem LCD Untuk Pengeleman Maksudnya Pengeleman Dari Cover belakang dari OPPO A53 Sambil dirapikan Ya guys Iya Dan ternyata Sudah Selesai ya Dan Kita Menggunakan Bantuan karet Lagi untuk Menunggu Pengeringan Lem Dari cover Belakang dari OPPO A53 ini Oke Demikian Tutorial dari Alins Kisel Mengenai Ganti LCD OPPO A53 Oke Terima kasih Sampai Jumpa Ah Sampai